Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman jembek kali ini saya akan membahas tentang kalau sholat eh kalau mabok janganlah sholat kalau mabok janganlah sholat tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol prihal iman ngobrol prihal islam kopi ketika otak perlu inspirasi luar biasa kenapa ada ayat di dalam Al-Quran dijelaskan janganlah kamu sholat dalam keadaan mabok jadi kalau mabok jangan sholat Hai kata-katanya sebetulnya dibulak balik gimana masalah janganlah sholat dalam keadaan mabok atau kalau mabok jangan sholat nah maboknya disini mabok apa bukan mabok minuman bukan mabok homar dan sebagainya bukan mabok makanan tapi mabok agama mabok ideologi mabok kebenaran namanya mabok mabok adalah orang yang tidak sadar akan dirinya karena yang besar itu di dalam semesta ini adalah napsu ketika napsu menguasai diri maka orang itu tidak akan sadar nah apa yang membuat orang tidak sadar atau mabok ketika dia beribadah merasa ibadahnya paling benar merasa ibadahnya paling suci merasa dirinya paling suci akhirnya menyalahkan orang lain yang tidak beribadah yang seragam dan sama dengannya kenapa kita harus memaksakan seragam kenapa kita harus merasa supaya orang sama dengan kita kalau kita ibadah tujuannya ibadah kepada Allah itu fokus kepada diri kita nggak perlu ngurusin orang lain dan orang lain juga belum tentu mau diurusin oleh kita ngapain kita ngurusin orang lain saya sendiri ngurusin sendiri aja saya ribet sampai harus olahraga harus lari pagi ngurusin badan sendiri aja saya capek mau ngurusin apalagi ngurusin orang lain dan belum tentu yang mau kita urusin itu dia pengen kurus bisa saja kan dia tidak mau kurus jadi untuk apa kita ngurusin orang lain nah kalau kita ibadah itu fokus kepada diri memperbaiki diri ibadah itu adalah diri kita bukan untuk orang lain bukan memikirkan orang lain memangnya kalau orang lain ibadah dan tidaknya rugi kepada kita orang nggak ibadah emang rugi kita kalau orang nggak ibadah orang nggak ibadah ya terserah dia untuk dirinya jangan kan kita ngurusin orang lain Allah saja ketika umatnya tidak beribadah tidak marah Allah tidak rugi ketika umatnya nggak ibadah Allah juga nggak untung ketika semua manusia beribadah kepadanya jadi keuntungan dan kerugian orang itu beribadah bukan untuk Allah bukan untuk diri kita tapi untuk dirinya sendiri jadi untuk apa kita ngurusin ibadahnya orang lain nah katanya sholat sholat itu kan hubungan dengan Allah Allah saja kan maha rohman dan rohim maha kasih sayang lagi pula sebelum kita sholat kita harus wudhu dulu nah wudhu itu mensucikan hati nafsu dan pikiran harus suci membersihkan tangan membesikan mulut pikiran kita juga dibersihkan disucikan simbol membersihkan itu simbol disucikan mensucikan hati lalu untuk apa kita sholat tapi malah benci sama yang tidak sholat nah tujuannya apa itu namanya mabok kalau kita sholat jadi benci sama yang tidak sholat itu namanya mabok jadi janganlah sholat kalau dalam keadaan mabok percuma sia-sia nah kalau kita sholat itu kan fokus memperbaiki diri bukan mikirin dan ngurusin orang lain orang lain mau ibadah mau tidak ya urusan dia orang lain mau sholat mau tidak ya urusan dia ngapain kita pusing-pusing mikirin orang lain ini salah satu contoh ketika anak kecil stres dibawa ke masjid karena ketika pengajuan orang banyak yang gibah yang ngomongin orang lain akhirnya orang tuanya menyuruh anak tersebut untuk mengambil kopi dari gelas pop es, gelas plastik di sudut masjid walaupun jaraknya 3 meter dia menyuruh dan jangan sampai kopinya itu tumpah terus anak itu nurut ngambil air kopi di gelas plastik dia pegang, dia fokus kepada gelas plastiknya itu ketika sampai kepada bapaknya yang menyuruhnya bapaknya nanya apakah kamu mendengar omongan orang lain? orang lain begini begitu? tidak kenapa kamu tidak mendengar? karena saya fokus kepada air kopi supaya tidak pumpah artinya orang yang fokus kepada dirinya maka dia tidak akan memikirkan apapun yang diomongkan orang lain jadi kalau memang fokus ibadahnya sadar penuh dengan kesadaran diri maka dia tidak akan membaca-baca orang lain tidak akan memikirkan orang lain tidak akan menyalahkan orang lain yang tidak seragam dan tidak sejalan seperti apa yang kita lakukan orang mau ibadah mau tidak ya terserah dia ngapain kita ngurusin orang lain? ngapain kita mikirin orang lain? ibadah kan fokus kepada diri nah kalau kita ibadah kepada Allah tapi memikirkan orang lain yang tidak ibadah kepada Allah berarti kita tidak fokus kepada dirinya itulah ngabok namanya apalagi sampai jadi benci sama yang tidak sholat lah kan sholat tujuannya mensucikan hati kita terus kalau kita sholat jadi benci sama yang tidak sholat lah gimana sholatnya? berarti kan sholatnya mabok janganlah sholat kalau mabok jadi sadar diri karena tujuannya ibadah bukan kebutuhan orang lain atau siapapun tapi kebutuhan dirinya sendiri orang lain mau ibadah mau tidak terserah dirinya Allah pun begitu kan kepada hambanya mau ibadah mau tidak terserah dirinya kenapa kita jadi benci sama yang tidak sholat kalau kalian benar sholatnya maka justru akan menjadi lebih mencintai orang yang tidak sholat Nabi Muhammad pun mencintai orang Yahudi yang selalu mencelak orang Yahudi yang lumpuh, yang buta, yang selalu mencelanya tetap diberi makan tetap dikasihi artinya apa? untuk apa kita membenci orang yang tidak sholat? karena sholat itu tujuannya bukan untuk mikirin orang tapi untuk fokus memperbaiki diri ibadah saja ibadah saja fokus memperbaiki diri sehingga kita tidak akan pernah memikirkan ibadahnya orang lain yang terpenting dari sholat itu kalau kita mau sadar apa itu sholat? sholat itu tanha anilpah sawal munkar sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar kalau sholatnya benar maka dia tidak akan menyangka buruk mereka yang tidak sama sejalan dengan kita orang yang sholatnya benar maka tidak akan membenci orang yang tidak sholat orang yang sholatnya benar tidak akan mengurusi ibadah orang lain dia akan fokus kepada dirinya sendiri maka benar sholatnya apabila benar hasil dan aplikasi dari sholatnya itu yaitu tanha anilpah sawal munkar mencegah perbuatan keji dan munkar hati ini jadi tidak benci, tidak dendam tidak suka sama yang tidak sejalan dengan kita jangan sampai tidak suka sama orang jangan sampai jadi benci sama orang yang tidak sholat kalau anda sholat jangan sampai benci sama yang tidak sholat kalau anda beribadah pada Allah jangan sampai benci sama orang yang tidak beribadah pada Allah kan katanya ibadah sama Allah kalau ibadah sama Allah, Allah itu kan ar-rohman ar-rohim jadi harus mengikuti sifat-sifat Allah yang maha kasih sayang, jangan membenci jadi sadarlah sholatlah dalam keadaan sadar sholat itu untuk memperbaiki diri bukan untuk mengurusi orang lain ya, memperbaiki diri apa yang kita pandang benar belum tentu benar menurut orang lain angka 6 dari sudut pandang saya sini seperti angka 6 mungkin dari sudut pandang anda melihatnya ke sini itu seperti angka 9 jadi angka 6 dari satu sudut bisa jadi itu angka 9 dari sudut lain jadi pandangan menurut kita benar belum tentu benar menurut orang lain karena pandangan dan pola pikir kebenaran itu berbeda-beda dan itu tidak bisa dipaksa untuk seragam ini kayak ainak es deh, harus seragam, semuanya harus sama gak bisa begitu Allah itu rahmatan lil'alamin untuk semua manusia berbeda-beda agama, berbeda keyakinan, berbeda bangsa, berbeda warna kulit jadi jangan pernah memaksa perbedaan karena kebenaran itu tidak selalu harus sama menurut pandangan saya begini, menurut pandangan anda mungkin beda lagi jadi kebenaran tidak selalu kaku contohnya tentang kebenaran tentang matahari menurut umum, menurut orang-orang pada umumnya matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat menurut orang pada umumnya dan biasa dilihat matahari terbit timur, tenggelam di barat tapi menurut pengetahuan matahari itu tidak kemana-mana diam di tempat, berotasi di tempat justru yang menjadikan matahari terbit dan tenggelam itu adalah karena buminya yang berputar melalui matahari jadi jelas disini ada dua versi kebenaran yang berbeda menurut umum, matahari itu terbit dari timur, tenggelam di barat tapi menurut pengetahuan, menurut sain dan penelitian bahwa mataharinya kemana-mana, diam yang membuat matahari timbul dan tenggelam yang membuat siang dan malam itu karena buminya yang bergerak dan mengintari matahari artinya berarti kebenaran tidak selalu bisa dilihat dari satu sudut pandang kalau kalian melihat kebenaran dari sudut pandang yang menurut kamu benar berarti itulah dajjal memandang sebelah mata kebenaran yang kamu yakin saat ini bisa jadi adalah kesalahan yang belum kalian pahami kalau kalian sudah meningkat pengetahuannya tiba-tiba melihat masa lalu oh ternyata saya dulu masih salah nah kalian akan sadar sendiri, akan mau sendiri makanya jangan ngotot kalau dalam kebenaran bisa jadi kalian sedang mabuk, mabuk kebenaran jadi apa yang kalian pandang benar belum tentu benar menurut orang lain dan belum tentu benar menurut Allah jadi matahari saja menurut umum terbit dari timur keluar dari barat menurut ilmu pengetahuan matahari gak kemana-mana gak pernah terbit, gak pernah tenggelam buminya saja yang berputar menurut matahari tapi menurut Tiosapat lagi berbeda lagi menurut istilah matahari sekarang terbit dari barat maksud dari matahari itu adalah simbol pengetahuan, tren, dan sumber ekonomi dan pendidikan sekarang sudah ada di barat yaitu di Amerika semua orang kan banyak tren-tren ke Amerikaan ke barat-baratan berarti kan matahari terbit dari barat jadi setiap pandangan, setiap kebenaran memiliki sudut pandang yang berbeda jangan merasa benar tapi benarlah dalam merasa jangan membiasakan kebenaran tapi biasakanlah diri kita untuk menerima kebenaran janganlah sholat dalam keadaan mabok jadi kalau mabok jangan sholat maboknya disini bukanlah mabok minuman mabok makanan tapi mabok ideologi mabok kebenaran mabok merasa dirinya paling benar karena iblis pun rajin ibadah tapi iblis itu sombong merasa ibadahnya paling benar jadi kalau kalian belajar untuk memperbaiki diri menghisap diri maka hisap dari diri tidak perlu membaca orang lain tidak perlu mengurusi orang lain tidak perlu melihat dan memandang orang lain menurut kacamata kita bisa jadi kita baru atau masih memandang sebelah mata kalau kita masih memandang sebelah mata berarti dajal maka bukalah mata kita lebar karena banyak versi kebenaran menurut sudut pandangnya masing-masing terima kasih semoga video ini meskipun singkat dapat dipahami dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua agar kita tidak mabok dalam melaksanakan sholat sadarlah karena sholat itu adalah kebutuhan diri bukan mengurusin orang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh